Ribuan botol minuan keras berbagai merek dan kenal pot brong dimusnahkan oleh kepolisian Resort Lumajang, Jawa Timur pada Jumat Siang. Pemusnahan dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat saat hari raya Natal dan Tahun Baru. Pemusnahan miras dipimpin langsung oleh Kapolres Lumajang AKBP Muhammad Arsal Sahban yang disaksikan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah setempat. Ribuan botol miras ini merupakan hasil operasi cipta kondisi yang digelar beberapa minggu terakhir. Botol miras dimusnahkan dengan cara dilindas mesin tandem roller. Tidak hanya miras, pemusnahan juga dilakukan pada kenal pot brong yang berhasil disita petugas kepolisian lalu lintas beberapa minggu lalu. Kenal pot tersebut selanjutnya dimusnahkan dengan cara dipotong. Dengan pemusnahan ini diharapkan masyarakat Lumajang dapat menikmati libur Natal dan Tahun Baru tanpa adanya miras dan kenal pot brong. Untuk kenal pot brong kami sudah himbau dan kami juga sudah melakukan perindakan. Kami minta kepada masyarakat jangan menggunakan kenal pot brong. Ini sangat mengganggu masyarakat lainnya karena bunyinya yang meraung-raung, memekakkan telinga. Dan kalau sampai melakukan hal tersebut kami jamin pasti nanti satu malam minimal ada di Pores Lumajang. Jadi tidak akan bisa merayakan Tahun Baru. Abdul Rohman Kompas, TV Lumajang, Jawa Timur